Hai guys kembali lagi bersama kami di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi bersama CJCMB Sekuritas Indonesia Kembali lagi bersama saya Fanny Soerman dan juga ada rekan saya ya Kevin Juido Huta Barat Kita sampai Kevin dulu ya Hai Kev apa kabar nih Kev? Baik Fanny, Fanny gimana kabarnya? Baik juga dan semoga pastinya teman-teman juga dalam kondisi yang baik dan juga sehat ya Dan hari ini kita mau bahas apa sih teman-teman? Kita mau bahas masih nih mengenai trend ya Jadi kalau kita udah bahas mengenai uptrend di episode Ngopi yang ke-77 ya Nah ini sekarang kita akan melanjutin aja nih selanjutnya untuk mau bahas trend yang lainnya ya Nah kira-kira trend apa nih Kev yang mau kita bahas hari ini? Oke yang kita bahas untuk saat ini adalah trend yaitu yang menurun atau bisa dikatakan downtrend Nah seperti itu Fan Nah kalau kita pengen tahu yang tentang downtrend ini mungkin kita langsung aja nih Fanny ngebahas dari layar Nah silahkan teman-teman lihat di layar teman-teman ya Nah ini kita akan membahas trend dari saham MPPA dan fokusnya adalah trend ini menurun Nah kalau teman-teman perhatikan secara daily chart ini kalau kita lihat memang trendnya menurun Dan terbukti dari segala fakta trend lainnya kalau kita ambil garis dari tanggal 29 Maret sampai dengan sekarang Sampai let's say hari 11 Oktober trendnya masih trend menurun Nah kalau kita perhatikan memang setiap trend menurun ini pasti tentunya tidak semua saham langsung tiba-tiba jebret turun gitu ya Pasti ada krikil-krikil dia kadang naik Nah ini kalau teman-teman perhatikan ya Dari trend daily bisa terlihat lebih detail ya Misalnya disini kalau kita gambarkan ketika dia turun Ternyata ada pola naik nih Nah ini saya bikin lingkaran Nah lalu juga dia kembali lagi turun Tapi abis itu turunnya nggak terlalu dalam ya Tapi karena bisa terjadi ternyata ada lagi ternyata kenaikan lagi gitu Walaupun naiknya tidak setinggi pada perdagangan di 12 atau 13 Mei sampai dengan 25 Mei gitu ya Karena naiknya itu lebih ke arah sideways nih Kalau misalnya teman-teman cek dari per 15 Juni sampai dengan 6 Sorry dari tanggal 22 Juni sampai dengan 5 Juli ya Ini trendnya masih trend menguat tapi terbatas Nah bagaimana kalau kita lihat dari segi parameternya gitu ya Nah disini terlihat teman-teman ya Kalau setiap menyentuh level high dia kembali akan turun Jadi kalau kita lihat di tanggal 5 Agustus saham ini Ternyata dari tanggal 5 Agustus ya Dan sebelumnya di 7 Juli ini ternyata terjadi trend yang naik Ya Walaupun kita tahu setelah menyampai di level let's say ini Kalau kita lihat level 2.30 Ternyata kembali lagi turun Nah turunnya dia ini Ini terlihat memang masih sejajar ya Dengan low yang pertama kali dia turun Yaitu di level 6 Juli gitu Tapi ternyata level low ini melanjutkan Pelemahannya kembali Walaupun sempat terjadi kenaikan high Di level 189 Tapi tidak begitu besar lagi Dibandingkan pada level high di 2.30 Ya dan ternyata Nge-break level low nya lagi Sampai saat ini berada di teritori yang low melemah Sorry maksud saya adalah trend yang melemah Dengan beberapa level low Nah kalau kita lihat level low nya di level diperkirakan ini 129 128 Nah sempat nyentuh lagi high Tapi ternyata turun Nah dari secara overall memang daily ini Kalau kita perhatikan Trend dari MPPA ini masih dalam keadaan downtrend Tapi setiap penurunan ini pasti ada rebound secara short term Yang tadi saya sudah katakan Terlihat ya disini di tanggal 13 Mei Sampai dengan 24 Mei Lalu juga 17 Juni Sampai dengan 30 Juni Walaupun habis itu turun lagi Dan ternyata sempat naik lagi Dari tanggal 11 Juli sampai dengan 8 Agustus gitu Teritorinya hampir 1 bulan nih kalau yang ini Tapi kembali lagi dia melanjutkan pelemahan secara trend Demikian untuk saham Yang kita lihat penurunannya Atau trendnya adalah melemah Seperti itu Oke nah berarti kalau misalkan teman-teman lihat dari penjelasan Kevin tadi ya Jadi saham yang bisa dikatakan Oh ini lagi downtrend gitu ya Itu ketika puncak saham tersebut Itu makin lama makin turun gitu ya Demikian juga dengan supportnya Atau misalkan bawahnya Bagian bawah dari saham tersebut Itu juga makin lama makin turun gitu ya Oke Dan biasanya ini polanya biasanya zigzag gitu ya Kevin Jadi di tengah penurunan itu biasanya masih ada gerak naik turun-naik turunnya gitu ya Seperti zigzag Iya betul banget kan Nah seperti itu ya Kevin Iya betul banget Itu tadi yang Kevin udah jelasin adalah Kalau misalkan kita menggunakan parameter daily nih teman-teman ya Nah gimana sih Kev kalau misalkan kita menggunakan parameter weekly katakanlah Atau monthly Nah itu ada bedanya nggak? Oh kalau kita lihat dari daily tadi teman-teman udah cek ya Nah sekarang kita convert nih dari daily ke weekly Terus tadi dari weekly ke monthly Nah layar apa Chartnya bisa teman-teman lihat di layar ya Nah ini saham yang sudah kita convert ya Dari daily ya Tadi di daily ini jadi weekly Jadi gambarnya seperti ini Dan lingkaran ini masih sama yang sebelumnya di daily ya Jadi lingkaran ini aja Cuma kalau kita lihat teman-teman Untuk candle weekly ini kan Hitungannya dari hari Senin sampai dengan hari Jumat Itu dihitung satu candle Berbeda kalau daily Daily itu satu candle satu hari Jadi kalau hari Senin ya dia akan membuat satu candle Hari Selasa dia akan membuat satu candle lagi Jadi candle lebih banyak daripada weekly Karena hitungan weekly adalah menghitung dari Senin sampai dengan Jumat Nah sangat berbeda teman-teman Kalau teman-teman bandingkan dengan daily Daily itu ada lebih detail ya Tentang dari sisi perharinya Nah kalau ini adalah digabung Jadi satu candle ini lima hari Indikasinya kalau kita lihat pakai parameter yang weekly Dengan trend yang terjadi penurunan Memang terlihat masih turun ya Sama Cuma kalau kita lihat untuk short termnya Agak kurang ya Untuk teman-teman misalnya mau spekulasi beli gitu ya Ini agak kurang Karena memang tadi saya katakan Selama di daily mungkin ada lima candle dalam waktu satu minggu Nah sedangkan untuk weekly ini cuma satu candle Nah tapi teman-teman bisa perhatikan High, low, high Lalu high nya lagi disini dan low nya Nah jarak antara low ke high ini memang agak pendek Dan kalau kita lihat range nya Jarak antara low ke high ini pendek ya Lebih pendek juga Ini juga sama Ini malah satu candle gitu Ke high nya Jadi memang kalau kita perhatikan Inilah yang kita lihat untuk weekly Dan sebenarnya weekly ini memang lebih tertarik Sorry Weekly ini memang dipakai untuk bagi teman-teman yang middle term Itu yang kita bisa perhatikan dari pergerakan chart dari weekly Lalu kita convert ke monthly Bagaimana dengan monthly Nah kalau monthly Lebih Lebih tinggi lagi Dalam arti apa Dalam arti Pergerakannya dia secara monthly itu dihitung dari satu bulan Jadi tidak dihitung dari Senin, Sasa, Rabu, Kamis, Jumat Tapi satu candle itu satu bulan Nah ini memang agak kurang Di tengah saham yang downtrend Memang ini agak susah Untuk teman-teman mau coba spekulasi beli Karena itungannya adalah monthly Dan memang kalau kita perhatikan Yang tadi yang lingkaran warna merah ini Sudah berubah gerakannya Bisa saja yang merah ini adalah berada di sini Gitu ya Karena itungannya monthly gitu Dan ini jarak time frame nya ini adalah lebih jangka panjang Lebih ke arah long term ya Jadi kalau lihat saham yang tipe-tipe monthly ini Biasanya orang-orang yang cuma berpikir bahwa Dia berinvestasi di jangka panjang Dan kalau teman-teman lihat dari segi high low nya Ini gak ada pikiran high low nya lagi Cuma di sini lebih ke arah low ya High nya mungkin di sini nih Tapi abis itu gak ada high 3 ya Kayak tadi kan ada high nya 3 ya Yang di weekly Tapi sekarang high nya bisa jadi 1 gitu Bisa jadi di sini doang gitu Tapi abis itu dia lanjut lagi turun low Nah sedangkan yang ini sama ini gak ada Nah sebenarnya Kalau kita lihat ya Kalau posisi saham yang downtrend Itu biasanya lebih menarik kepada saham-saham Sorry Kepada parameter yang daily Karena di daily ini Ini lebih jelas Nah kalau teman-teman lihat di sini daily nya lebih jelas Jadi bagi teman-teman yang short term Memang lebih enak pakai parameter yang daily Supaya teman-teman tahu range buy nya di berapa Dan kalau cut loss pun juga gak terlalu jauh juga Berbanding terbalik dengan teman-teman yang pakai monthly Seperti itu Karena monthly ini tipenya jangka panjang Sedangkan kalau dalam trend penurunan ini bisa dimanfaatkan Untuk bagi teman-teman yang swing trade gitu ya Jadi pentingnya penurunan Dia coba spekulasi beli Lalu dijual di level high ya Seperti ini contohnya ya Dia beli di sini Terus dia bisa jual di sini gitu ya Ini karena tadi sudah berubah ya Jadi saya kasih tahu lagi Bisa juga di level high dijual Lalu dia coba untuk stop dulu Penurunan Lalu dia coba spekulasi low Dan dijual di high Jadi ini bisa dimanfaatkan di tengah trend penurunan Seperti itu Demikian untuk parameter dari weekly dan monthly Oke nah tadi kalau udah lihat ya Dari penjelasan Kevin ya teman-teman ya Perbandingan kalau kita pakai daily Kemudian weekly Monthly ya Walaupun lagi sama-sama downtrend Nah tapi kelihatan ya Zigzagnya itu lebih terlihat gitu ya Lebih bisa terbaca Kalau kalian pakai yang daily Chart daily ya Dibandingkan dengan weekly ataupun monthly Nah jadi mungkin untuk kalian yang lebih suka untuk share term trade ya Jadi walaupun di tengah kondisi Selama itu lagi downtrend Sebenarnya kalian bisa gunakan kesempatan Membaca si zigzagnya tadi Itu untuk trading gitu ya Oke gimana guys Seru kan perbincangan kita kali ini Jadi jangan lupa untuk like, comment Dan juga subscribe youtube channel kami Di CJSCMB Sekuritas Indonesia Sampai jumpa di Ngopi Ngobrol Pintar Investasi Bersama CJSCMB Sekuritas Indonesia selanjutnya Semangat Investasi Sub indo by broth3rmax